Ini akan menyerap energi yang negatif Energi yang negatif yang bagaimana? Energi yang dikirim oleh orang untuk menyelakai orang tersebut Nah, kita taruh di tempat tidur saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kembali lagi dengan saya lagi Di Juta Sabren Kemarin itu kebetulan ada klien yang tertanya Untuk mengobati santai Itu yang paling mudah Yang istilahnya kalau orang bilang Penanganan paling mudah Atau hal termudah atau hal tersimpel Yang bisa kita lakukan Kalau kasarannya, orang ini ngomong itu survive Bicara ini, kan gitu Kita bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kita Contohnya Bawang Bawang yang merah, lho Itu bisa kita rajang-raja Setelah kita rajang-raja Setelah cukupnya Kita taruh di kamar Untuk apa? Satu untuk penangkal Kedua untuk mengobati Itu memang kondisi yang memang kita susah Dengan orang tinta Nah Ini nanti Bawang ini akan menyerap energi yang negatif Energi yang negatif yang bagaimana? Energi yang dikirim oleh orang Untuk menyelakai Orang tersebut Nah, kita taruh di tempat tidur saja Itu tempat kan podokan Itu dikasih empat Empat wadah Itu nanti Energi yang negatif itu tersap Tersap ke bawang Dan Lama-kelamaan Maka bawang ini Akan Menjadi Sangat-sangat Tetap lah Layu sekali Agak kehitaman juga Nah Ketika agak kehitaman Dan misalkan Warnanya sudah berubah Berarti energi yang Dimasukkan ke orang itu Sangat besar sekali Atau energi negatif yang di Dalam ruangan itu Sangat besar sekali Sehingga Ini penanganan yang paling efektif Yang dapat kita lakukan Ketika tidak ada orang lain Yang dapat membantu kita Terus yang kedua Yang kedua itu Kita bisa menggunakan kopi Kopi bagaimana Tidak usah pakai bula Yang pastinya kopi hitam Kita taruh di Apa Namanya Canggil atau gelas Kasih air Airnya air mendidih dulu Setelah itu Taruh di Dekat tempat kita tidur Kalau Apa ranjang Ya Kasih Sebelah ranjang Atau dekat ranjang Nah Kopi ini nanti bagaimana Tolong Kopi itu Dikasih garis Ketika kita Menyeduh Itu dikasih garis Nanti Setelah itu Kondisi Biarkan sampai Dihir ini Baru di taruh di Kamar Supaya apa Garis lagi Kedua Berkurang Pasti Karena dia mengalami penguapan Nah Namun ketika kondisi Sudah Dingin Dia kan gak bakal Nguap Ketika di taruh Semalaman Di tempat Tujuh Dikas Itu Dengan niat Hati yang Khus Minta kepada Sang bercipta Agar Apa Ditu Terang Air Nah Itu Indikasi Anda Terkena Sangat Atau Kalau enggak Terkena Gendal Nah Kalau tidak Berarti Alhamdulillah Anda aman Dan baik Baik Sabah Jadi itu Hal Hal yang Sangat mudah Dilakukan oleh Banyak orang Ketika Pengen Mengetahui Atau Mengobati Tentang Sudah Santet Jadi kita Bisa melakukannya Tanpa Membutuhkan Orang lain Namun Jika Dirasa Efeknya Masih Begitu Panjang Atau Masih Rasanya Sabut Maka Segeralah Cari Orang Pinter Orang Yang Tahu Tentang Dunia Apa Gaib Atau Dunia Seperti itu Karena Kita Sebagai Manusia Itu Membutuhkan Orang Lain Gak Mungkin Kita Berdiri Sendiri Atau Tanpa Bantuan Orang lain Dan Kita Itu Sebagai Manusia Yang Bersosial Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Walaumatuhu Wabarakatuhu